Halo teman-teman, jadi hari ini kita seperti biasa mau unboxing lagi Cuma hari ini kita gak unboxing burung Mungkin dari teman-teman banyak banget yang nanyain kapan burung Mungkin awal-awal tahun kita lanjut lagi anak kenolaan burungnya Tapi hari ini saya punya 2 kardus Dan ini isinya lucu-lucu banget teman-teman Dan ini warnanya cantik-cantik ya Ini bukan kucing Nah buat teman-teman yang pengen lihat Kita udah lama juga gak punya hewan peliharaan ini Dan hari ini kita unboxing lagi ya Sekarang kita langsung buka aja teman-teman Kita buka yang di atas dulu deh Yang di atas dulu, ini lubang-lubangnya lumayan cukup banyak Ini 1 kardus Jadi ditumpuk gitu Jadi kelihatan kayak 2 kardus Padahal ini 1 kardus teman-teman Dan lihat teman-teman Kita taruh dulu sebelah sini Dan lihat disini isinya Ada anakan baby musang pandan teman-teman Dan ini jumboan semua Wih, bagus-bagus banget teman-teman Dan ini ekput ringtail Ini ringtail Terus ekput ya Ini cantik banget teman-teman Ada 1 ekput ringtail Dan disini juga lihat ekput ringtail Wih, jauh-jauh banget teman-teman Ada 2 dan disini juga lihat Ada ekput lagi teman-teman Ada 3 dan lihat disini Ada ekput lagi Ada 4 ekor ekput teman-teman Yang 2 ekornya ekput ringtail ya Ini cantik banget teman-teman Lihat penampakannya Ini penampakan ekput ringtail Ada 1, ada 2 Bagus banget teman-teman Untuk jenis kelamin Coba kita cek Ini betina ya 1 ekor betina ekput ringtail 1 ekor lagi jantan Wah pas banget nih Ekput ringtail 1 jantan 1 betina Ini cantik ya Dan ini ekput Ekput yang satu lumayan cukup panjang Yang satu lagi cuma dikit Ini ekputnya teman-teman Jadi disini ada 1, 2, 3, 4 ekor Untuk jenis kelaminnya yang ekput biasa Jantan 1 Satu lagi betina Wah jadi pas banget teman-teman Satu pasang satu pasang Ini kita cek lagi Ini iya betina teman-teman Jadi ini satu pasang Ini satu pasang teman-teman Untuk ukuran gak terlalu kecil Dan gak terlalu besar Ini pas banget ya Gak lama lagi Dia bisa makan sendiri Kalau ukuran-ukuran seperti ini teman-teman Ini sangat cantik Sangat lucu Dan pastinya bagus banget Sekarang kita coba buka Untuk kardus yang satu lagi teman-teman Disini ini musang juga Cuma bukan musang pandan Seperti biasa Kalau ada musang pandan Berarti ada musang yang satu lagi Kita coba cek teman-teman Dan lihat disini teman-teman Ada 1, 2, 3 Oh ada 3 ekor Musang rasa teman-teman Wah musang rasanya udah lumayan cukup Cukup besar Tapi ini biasanya udah makan sendiri Kalau ukuran seperti ini teman-teman Kalau ukuran segini udah lari-lari ya Jadi kita cek taruh dulu Kita cek satu lagi teman-teman Disini masih ada 2 ekor lagi Ini ukurannya sama ya Seperti yang tadi Nah teman-teman Ukurannya pas segede gini Tuh Wah dia udah bisa lari-lari Kalau ukur segini memang dia udah bisa lari-lari Ini kita taruh dulu ya Karena pasti dia kabur Karena disini banyak kucing besar-besar Kita cek teman-teman yang satu ekor lagi Nah ini ukurannya sama sama yang tadi Kita cuma keluarin aja Tuh Wah dia kabur teman-teman Langsung kabur aja Dan lihat teman-teman Ini penampakan musang pandan Musang rasanya tadi yang terakhir kabur teman-teman Dan ini musang pandan Baby Ini gak lama juga makan sendiri teman-teman Kalau ukuran seperti ini Jadi kita gak lama untuk menjauhin ya Ini masih didot Biasa didotnya Didot pakai sun rasa pisang Biasa saya campurin juga vitamin-pitamin sedikit Dan lihat Wah gumbul-gumbul banget teman-teman Bulat-bulat semuanya lucu-lucu Dan seperti biasa Buat teman-teman yang pengen adopsi Salah satu musang yang ada disini Langsung cek aja di deskripsi Dan terima kasih telah menonton video ini Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel unboxing ini Dan salam banyak hobi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!